Intro Film Ipar adalah maut jadi perbincangan Termasuk aplikasi di ponsel yang digunakan Radi dan Aris untuk selingkuh Aplikasi ini bernama Kalkulator Volt Kisah perselingkuhan antara Radi dan Aris pun diangkat ke layar lebar dengan judul Ipar adalah maut Film Ipar adalah maut pun sehantar dibicarakan masyarakat karena berdasarkan kisah nyata dari salah satu penggemar Eliza Siva Yang merupakan seorang konten kreator Eliza pun sempat tidak percaya bahwa cerita yang dibawakannya ini akan meledak di pasaran Selain itu Eliza juga mengatakan banyak hal baru yang ada di dunia perselingkuhan Salah satunya dengan menggunakan aplikasi kalkulator Aplikasi ini bekerja lagi kalkulator pada umumnya Namun untuk dapat mengakses ke ruang rahasia Anda harus menekan kode unik yang sudah disetting oleh pengguna Eliza menyebutkan jika aplikasi tersebut terlihat sama seperti kalkulator biasa yang ada pada handphone Namun butuh kode tertentu untuk bisa membukanya Diketahui aplikasi ini bisa membuat Anda bisa menyembunyikan file pribadi Anda dengan sangat aman tanpa takut ada ketahuan Nah salah satu aplikasi kalkulator terduka adalah Kalkulator Volt Kalkulator Volt diketahui mampu bekerja selain kayak kalkulator pada umumnya Namun memiliki ruang rahasia yang hanya bisa diakses oleh kode tertentu Mbak Nisa sama Aris itu kan dulu ketawanya lewat aplikasi kalkulator Jadi mereka itu ternyata nyimpen chatnya, nyimpen fotonya, videonya di aplikasi kalkulator Jadi ada, ini buat semuanya biar-biar tahu ya Jadi ada aplikasi kalkulator, jadi bentuknya kayak kalkulator biasa gitu Cuman kita harus masukin mungkin 4 digit Kodenya gitu ya Jadi kalau kodenya dimasukin benar itu langsung masuk Tapi kalau enggak yaudah kayak kalkulator biasa, nggak terjadi apa-apa Itu habis ini langsung pada banyak isi Wah itu, jadi emang Mbak Nisa dan Aris itu ramainya juga ceritanya gara-gara itu sih Aris dan Rani itu kan? Aris dan Rani Cerdas ya? Iya Rani nya ini tuh cerdas banget Oh my god Ini kehidupan asli Nisa, Aris, dan Rani yang sekarang Sekarang kehidupan mereka bertiga gimana? Siapa? Bertiga tuh siapa? Anis, Nisa, Rani, dan Aris Mbak Nisa Alhamdulillah dia jadi owner all shop yang sukses kan? Rani terakhir aku, ini sih di Jakarta katanya Oh gitu? Jakarta Masih di Jakarta Terus Aris nya udah pisah sama Mbak Nisa Aris nya lebih ke recent dari tempat kerjanya Terus dia kayak gabung sama komunitas-komunitas Islam itu sih Iya mungkin prosesnya gitu ya dia Sekarang proses menjadi baiknya gitu ya Rani nya masih di Jakarta, nggak tahu kabarnya setiap apa Rani di Jakarta Rani mikir aneh-aneh gue Kepo ya Kepo ya Kepo, itu ingin tahu kan di Jakarta Selamat menikmati Kepo ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati